Kitab Yohanes Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada lima serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, Maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahuli aku. Kata Yesus kepadanya, Bangunlah, angkatlah tilamu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi, hari itu hari sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, Hari ini hari sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilamu. Akan tetapi ia menjawab mereka, Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilamu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilamu dan berjalanlah. Tetapi orang yang baru sembuh itu, tidak tahu siapa orang itu. sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam baik Allah. Lalu berkata kepadanya, Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi. Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi, bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu, orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang. Maka aku pun bekerja juga. Sebab itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri. Dan dengan demikian, menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, Katanya, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapak mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapak, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapak mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya, pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapak membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapak tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapak. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapak yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya, barang siapa mendengar perkataanku, dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya saatnya akan tiba, dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya, untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang di dalam kuburan, akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik, akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat, akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak dia yang memutus aku. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu, bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini, supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala, dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapak kepada aku, supaya aku melaksanakannya. pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapak yang mengutus aku. Bapak yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firmanya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya, kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepada aku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu, kamu tidak mempunyai kasihakan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya? Kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Jangan kamu menyangka, bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapak. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan?